Budaya Lembata, Lembata Culture Week, terima kasih untuk semua peserta yang sudah berpartisipasi mulai dari hari pertama dan malam hari ini di malam penutupan masih ada yang berkompetisi pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah bersedia jauh-jauh datang ke sini, saya ucapkan selamat datang juga untuk para penonton, para pendukung yang sangat setia dengan caranya masing-masing hadir dan memberikan support yang sangat luar biasa untuk para peserta yang akan mengikuti lomba pada malam hari ini. Spesial juga untuk semua masyarakat yang tidak pernah absen untuk datang ke tempat ini, menyaksikan kegiatan mulai dari hari pertama sampai malam hari ini, yang dengan sangat setia ikut merayakan pekan budaya Lembata, menyoksong ulang tahun Kabupaten Lembata yang ke-24 tahun. Malam hari ini begitu spesial karena telah hadir didengar Meka, selamat malam sekali lagi untuk Bapak Kepala Pelestarian Budaya Wilayah 16 Perwakilan NTT. Tepuk tangan dulu untuk Bapak yang pada malam hari ini bersama kita di sini. Terus hadir juga Bapak Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi NTT. Tepuk tangan sekali lagi, orang-orang spesial malam hari ini bergabung bersama kita, ikut merayakan bersama masyarakat Kabupaten Lembata, meriahayakan atau ikut serta mendukung kegiatan pekan budaya Lembata dalam menyoksong ulang tahun Otonomi Kabupaten Lembata yang ke-24 tahun. Terima kasih sekali lagi, para peserta siap untuk berkompetisi? Peserta paduan suara siap? Tidak terdengar? Selamat malam! Oke, masih simpan suara? Bolehlah. Sedikit lagi, sebentar lagi pasti akan sangat panas. Seperti biasa, tidak akan terjadi perlombaan. Kalau salah satu bagian penting dalam perlombaan kita tidak hadirkan, maka saya undang dengan hormat pada kesempatan yang pertama, saya undang ke meja dewan juri, para dewan juri dari kategori stand-up komedi. Saya undang ke depan Bapak Emanuel Krofa. Kita berikan pelukangan yang paling meriah, beliau sudah dua malam berturut-turut bekerja keras. Mari Bapak silahkan menempati meja dewan juri. Juri yang kedua dari stand-up komedi, Bapak Yosef Amasua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak-Ibu sekalian masih jam 7. Mari kita lebih banyak bergerak, biar kita semakin bersemangat mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Juri kita yang ketiga, saya undang ke depan Bapak Frederikus Wahon. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga dewan juri kita dari kategori stand-up komedi. Masih dengan ciri gas yang sama, bertopi dan berkacamata. Malam hari ini juga selain ada perlombaan stand-up komedi, perlombaan yang berikutnya yaitu paduan suara. Maka dari itu saya mengundang dan hormat ke meja dewan juri. Juri paduan suara yang pertama, Bapak Ambrose Leih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ambrose Leih. Terima kasih sudah bersedia untuk berpugas pada malam hari ini. Saya mengundang dengan hormat ke meja dewan juri. Juri kita yang kedua, Bapak Semerinus Demu. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita menyambut para dewan juri kita yang sangat ganteng malam hari ini. Masih dari kategori paduan suara, juri kita yang ketiga, Bapak Maximus Genapa. Ternyata juri, para juri kategori paduan suara ini mereka masih sangat setia dengan kostum warna putih dan selendang penun. Bapak Ibu depan juri yang terhormat sebelum bertugas, saya undangkan hormat berdiri dan berbalik ke belakang, memberikan hormat kepada semua peserta dan para peserta dan pendukung penonton yang datang malam hari ini. Silahkan dulu kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, dewan juri kita sudah berada di tempat yang paling spesial, menandakan bahwa kompetisi kita pada malam hari ini akan segera kita mulai. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1, saya panggil ke depan untuk kategori senang komedi Puan Rafael Kapitan. Puan Rafael Kapitan. Puan Rafael Kapitan, coba halo. Halo. Oke, bunyi. Selamat malam. Selamat malam para penonton sekalian. Selamat malam. Apa kabar? Apa kabar? Saya tanya Ade, apa kabar sayang? Baik. Baik, oke. Ini namanya Panjang. Pan Rafael Kapitan. Panggilannya? Pan. Oke, Kakak Pan. Mau gas sudah kok? Gas? Gas. Close dulu. Iya. Bapak ibu sekalian. Salam Rafael Kapitan. Selamat malam para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam ini di tengah kita semua untuk berbagi kisah dan cerita. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Pasti gak sebuah bertanya-tanya tuh. Kenapa bisa hadir di panggung pinin. Tidak usah sakit. Saya juga biasa naik panggung. Pohon nyawa apa. Pohon mangga. Pohon bangga. Yang tinggi saya ingin saya naik nih. Apalagi panggungnya rendah begini nih. Sayat di alam. Kali ini saya mau berbagi pengalaman yang berjudul mayat kita sayat ima. Yang artinya makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan. Banyak menonton. Kemarin bu, ada buka Facebook nih. Lihat bu anak bu, ini bu punya status nih. Mereka semua mengeluh bila harga berat ini naik terus. Jom, ada juga yang komen bilang. Yang kali ini tidak bisa satu untuk pasal supaya kontrol harga berat. Jangan kan ibu-ibu. Bapak-bapak juga sekitiga jadi cerewek. Komen dengan harga berat nih. Jom, waktu pulang gereja tuh. Sampai ketangga datang ke rumah. Atau kosin dan sanggung mama ketah harga berat naik nih. Tapi sebu mama cuek. Dia sampai-sampai-sampai ketangga tuh. Jengkel jok pula. Hei penonton! Kau tahu kan tidak? Sebu mama tuh kan? Dia tidak sibuk. Tidak trepon. Kau wakan keberas mau naik kah? Turun kah? Dia sampai. Jadi mempadu. Itu bukan berarti sanggung mama tidak tahu masa. Pasti penonton berpikir. Sampu badan yang kecil terus itu yang ini nih. Tentu sanggung mama tidak kasih makan nih. Yo! Sangat besar lu. Sampai yang kamu tahu ya. Sampai bapak tuh polisi. Sanggung mama tuh otomatis jadi ibu bayang karir. Jadi setiap bulan tuh. Sampai bingkut berteman ibu-ibu bayang karir tuh kok. Dia belajar banget tentang masak-masak. Yang diorang bilang makanan lokal tuh kok. Apalagi ibu gak bolet. Juga sangat terdiri dengan makanan lokal. Jadi sanggung mama tidak perlu berharap. Masih masak berhasil bayang jadi nanti. Tidak boleh. Badan yang kecil terus berpikir. Ini bukan berarti sanggung. Ini memang rasanya saya nih imut-imut tuh. Penonton! Saya tidak harus bikin. Kenapa kita semua takut kalau tidak ada beras? Ada ubi, janggung, pisang, solgung, jowangun tuh. Tapi buat apa? Kamu gensi makan ubi dan pisang, Pak? Apa iya kalau makan nasi pudi, jokai, 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 dan rambat? Itu pemikiran yang keliru. Bahkan sawat. Coba belajar yang saya punya mama tuh. Dia bisa olah jantung dan kacil jadi bose. Bahkan dia bisa olah harunnya. Orang bilang botong tuh jadi pudi. Aduh, kamu mama tambah sayang. Takpe banget, kamu mama. Harga berat naik nih jadi pira. Macam joo, om-om, bonceng, orang-orang anak perempuan di lama orang. Tapi dua mama itu kesana langsung terbempar. Tepah. Jadi kenapa harus kekuat-kuat takut atau panik? Kita punya orang yang sederhana suka. Untung saja tidak peduli. Jadi jangan buat susah diri. Kita masih punya ubi, jagung, pisang, sontong, joamu. Kita makan saja. Hei penonton! Sekarang tuh, kalau pulang rumah tuh. Jodhnya di atas becet ada nasi putih tuh. Jangan langsung bereset. Ada ubi kering tuh olah jadi putu. Ada jabung dan kacang tuh olah jadi bose. Ada sayur-sayur tuh olah supaya bisa jadi bahan makanan yang berisi. Ada pisang tuh olah supaya jadi pisang coklat. Beli kantong poli betu, tanam sayur, tanam teruk, sawi ke timur supaya isi waktu kerja. Jangan desek hape, lapar bareng sama rame. Bukit salah semua orang saja. Sekarang tidak kemana lagi orang menjaga gengsi dengan mengonsumsi nasi putih. Bisa di mana-mana orang kembali menghidangkan makanan lokal dengan diolah dan dihidangkan dengan cara yang menarik. Cuk, beberapa minggu lalu tuh, saya datang di dalam kota Singin. Saya lihat ada ibu-ibu mereka itu pameran makanan lokal. Mereka datang di setiap kecamatan. Mereka olah ubi, sorbong, dawaun, dan dua balam tuh kira-kira enak nih. Ada satu jenis makanan lokal nih, orang kadang-kadang leye, itu gali-gali. Yang ini nih kan siapanya tuh. Ini nih, daun curi, jangan ciumin yang itu dulu. Ini nih, lihat nih. Ini, sudah tau. Makanan langka dan sangat enak. Bisa dibuat bola kuning dan sarea. Saya bisa mau, biasa beli juga, aku kira, tuh. Penonton! Saya tidak menggurui, tetapi saya punya usul. Kita punya banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk menanam. Ini punya kita sudah mewarisi kita dengan berbagai jenis makanan lokal yang memiliki gisi yang seimbang. Udah sekarang, berubah bola kipir. Jangan permintaan santai dan bersifat instan. Ada ubi, jamur, bisnisan, sumpung, jawabun, bisa kita konsumsi sebagai pengganti beras. Hei penonton! Pak Jokowi punya program bilang, Kejak, kejak, kejak. Itu tuh artinya kita semua diadak untuk selalu semangat dan tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kamu lihat kan, tidak? Orang lima, mereka datang ke tanam kayu-mayu, tanam jagung, tidak kenal musim. Mereka ada menilum. Mereka datang ke lembaga, botrak, sewa tanah. Jok, mereka bersihkan dan tanah semua jenis tanaman yang bisa menghasilkan uang. Jok, kita orang pribumi. Kita malu. Tiengsi. Tidak mau berusaha. Mereka orang dari luar yang datang penting kita punya uang, kita punya tanah. Jok, kita melarang. Sengsara. Tiap hari hanya urus jok, pesta. Jok, sampai pagi, jadi mau kerja bagaimana? Hei, orang lima tuh, mereka bersihkan lahan jok, mereka buat cumbur bodi di air yang terlimpah. Bukan macam kita punya orang. Tidak tahu buat cumbur bodi, tapi pilih bodi orang lain punya lahan. Jadinya, macam mana tuh, orang punya lahan bisa mencabuk, Pak. Kamu tanya. Hei, penonton! Peringatan juga buat nama Mama tuh, eh. Kurangin beli skincare. Beli boli bag, tanam sayur. Isi waktu, tanam sayur, mayut. Jangan pilih ikut senam yang tidak ada guna tanamnya tuh. Yang ujung-ujungnya baku gosip. Mencimpak. Jok, baku rabe tuh, tidak ada gunanya lagi, eh. Minta maaf ya, ibu-ibu. Ini keluhan anak lewat tanah. Kalikus doa untuk balian. Bunda lembata. Yang cipta sepanjang masa. Yang membahana awil bunda macam mariam belina. Penonton! Sepu Mama tuh, dia memasak jod, dia lihat beras, baru sudah penuh tuh. Dan ini begini. Terima kasih Tuhan. Begitu tuh kan? Tapi kalau dia memasak jod, dia lihat beras, sudah sedikit tuh kan? Dia langsung nyanyi. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keungkusanku. Dia lihat ada tadi semangat penanggung tuh. Penonton! Sudah dulu, eh. Jangan lupa pesan saya. Makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan. Yang saya semua sebagai bahasa keren saya, mayak kita, mayak iman. Sebelum saya pamin, terima wapanku dari saya. Manis dan lucu, klinci putih. Tuhan, biarkan saja dia berani. Tuhan, kalau tak ada nasi putih. Makanan lokal tuh kayak gisi. Saya Fan Kapitan, kolok-kolok Pako. Tegung tangan dulu, Fan Rafael Kapitan. Biasa duduk, gosip, dan siapa? Teman-teman. Macamnya aku tahu banyak sekali. Aku tahu, aku lihat om gonceng, siapa sampai baik kamu yang keempat tuh. Ada lihat? Ada. Ada? Sebentar kita dua cerita di situ, gak habisat ya? Bisa. Bisa. Maju lagi. Ya, say hello untuk mama dulu, kayak emang gue telinga panas sekali dari tanya ini. Emang, selalu ada tuh sama-sama lihat emang bersampe. Halo, emang. Halo, emang. Ini malam kita makan ubi, emang. Ini malam kita makan ubi, emang. Katangan lokal tau, emang. Katangan lokal tau, emang. Makanan lokal tau, emang. Makanan lokal tau, emang. Yang penting apa? Bucinta tidak berkurang. Yang penting apa? Bucinta tidak berkurang. Tumpang sekali lagi untuk Fan Rafael. Ya, mari dulu. Siapa yang latih? Siapa, Pak? Nah, nama siapa? Ya, suara yang kamu Pak, yang mana? Kamu terkenal Coba aku panggil dia berdiri Kasih melihatkan Pak, kau tahu berdiri, Pak Oke, Pak yang pakai topi itu Dia yang ngajar kamu jadi cerewet Begini atau memang aslinya begini? Asli Asli? Ina, mama Orang apa, Bapak? Bapak Oh, mulut Oke, Pak Say thank you untuk gurunya dulu Pak, terima kasih sudah bimbing saya Pak, terima kasih sudah bimbing saya Selamat dia bimbing, dia topi tidak? Ya Oh, ya baik Berarti, Pak belajar dengan senang Pak, happy di sini Membawakan senang komedi Nah, coba saya lihat tadi apa tadi Yang kemungkinan tadi tunjuk juri tadi Ini lokal Oh, makanan lokal Oh ya, saya juga baru lihat Ini di Kedang Oh ya, saya juga baru lihat Terima kasih untuk tanah lembaga yang telah menghasilkan berbagai hasil bumi Untuk kita menjadikan mereka sebagai makanan lokal penggang di beras Sekali lagi, berikan tepuk tangan dan poli meriah untuk Pan Rafael Kapitan Ya, orang tuanya bangga sekali Ternyata kalau anak laki-laki Omongnya cepat, omongnya banyak Tuh ternyata ada guna Ini dia, mama-mama dong Kena julid semua Dia kipa kasih habis Kupas kasih habis di atas ini Mohon persiapan untuk talian suara dari sopir di korang Mohon mengambil tempat untuk menaik atas pantai Baik-baikimu sekalian Tadi adek Fang sudah mengocap kita punya mulut untuk tertawa terbahak-bahak perut sampai sakit Tapi pastinya bahwa punya pesan bahwa Jangan ragu, jangan khawatir soal harga beras Pulang kita punya masih ada ubi, masih ada pisang, masih ada jawabut Masih ada sorbu yang kita bisa olah untuk makan Jadi, bapak-ibu sekalian Kalau kita makan ubi, makan pisang Kayaknya kita punya ketahanan akan lapar bisa berjam-jam ke depan Tapi memang kita punya lambung, harus ada nasi Biar mau makan ubi banyak, harus ada nasi sepotong Jadi, semoga harga beras segera berbaur dengan kita Sesuai dengan kita punya isi dompet selama ini Bapak-ibu sekalian Ini hari adalah malam penutupan pekan budaya Lembata Dan besok ada konser dari kakak Mita Berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lokal Kabupaten Lembata Jadi, saya menginformasikan sekali lagi Berulang-ulang kali, mulai dari malam pertama sampai malam hari ini Bahwa semua tiket telah persebar di seluruh agen yang ada di Kota Lawoleba Jadi, saya mengajak kita semua untuk mari bergabung Kita men-support, kita mendukung kegiatan yang telah diselenggarakan Untuk besok dengan membeli tiket Dan tiket itu akan menjadi pengengan kita untuk nonton kakak Mita Tadi saya lihat postingnya di sosial media, di Facebook, di WA Semua story-nya soal kakak Mita Yang bergerudung hitam Saya mau tanya, santanya saya ingin si besok Saya tanya, kakak bagaimana kami punya panas di Lembata bagaimana? Santanya dia jawab panas Saya akan jawab, tidak apa-apa Lembata panas Tapi kami punya cinta untuk menunggu kakak Mita lebih panas Oke, boleh melambai kalau sudah siap? Oke, berarti sudah siap Bapak-Ibu sekalian Kita berolahraga lagi Saya mohon tepuk tangan dan suara yang riuh Paling riuh dari malam pertama Tepuk tangan yang paling korea untuk Sofendi Kolong Oh Hei Hei Bebe, bebe selamat menikmati 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 selamat menikmati